Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kita Channel Kang Gaji ini teman-teman semua Setelah-setelah semua Dan kali ini kita akan mengaji bersama dengan Simba Gaji Husein Ilyas Yang akan menjelaskan mengenai Para pahlawan itu sudah disiapkan Surga oleh Allah SWT Nah itu kenapa? Mari kita simak kajian kali ini Kemerdekaan itu yang jelas Rohmat pemberian dari Allah SWT Anak pun orang yang berjuang Orang yang berjumpa Ini dia di Quran ini di terang Mulanya orang berjuang Aku masih saja Ini dia Ini dia mati Tetap di cadang suaraku Surat Al-Baqarah Insya Allah ini aku Aku mencari Awake wang mu'min Bandhan wang mu'min Tukung aku Suwarku Masih panjenangan itu itu Kayak ditukung Suwarku Awake wang mandhan Dikawing ngaji sehingga ada motor-motor ditumpai, sehingga ada sepeda-motor, sepedanya ditumpai sehingga ada tegangan, dipegul tegangan ini, sehingga tidak ada sikili dikeplaku jadi ini juga, ada yang perlu ini yukodilu nafisabilillahi orang ini kelemmerjuang di agama ini oke, masih agama ini kuat tapi negara ini perang karena tidak bisa mencari ibadahnya, contohnya seperti Alastin dan ini juga, orang yang merjuang kemerdekaan Republik Indonesia yang merjuang di negara, berarti orang itu merjuang di negara yukodilu nafisabililah, wahyukta lu ngawak dan alaihihakko kita berjuang hati ini ku disenang ku dhubunga sebab niku, oh kabejansi yang paling kecil karena negara ini merdeka, diperjuang nongkaru poro sesepuh penjajah niku sampai hilang di Indonesia mulai pulau kali panjang dengan karen ngelakoni Al-Kaibuna, Al-Amiduna, Al-Hamiduna, As-Sajihuna, Ar-Rokiuna, As-Sajiduna, Al-Amiruna, Bilma, Rupiwan Nahuna, Anil Muntar, Wal-Habiduna, Al-Hududillah, Wabasyiril Muminin, Negara Merdeka Kulau kali panjang dengan tobat, tenang Kulau kali panjang dengan ibadah, tenang Kulau kali panjang dengan ngawon tenakan syukuran, tenang Kulau kali panjang dengan ngelakoni riado, tenang Kulau kali panjang dengan ngelakoni sembah yang sujuk, rokok, tenang Kulau kali panjang dengan ngawon tenakan pengajian, kaya ngetiki Al-Amiruna, Bilma, Rupiwan Nahuna, Anil Muntar, Sampai Wal-Habiduna, Al-Hududillah, Ison Joko, Hukum-Hukum, Hukumi, Kisya Allah Kulau lagi sebab hasilnya para penjuang Kulau wajib, kulau kali panjang dengan syukur dan para penjuang Monggo setaya dibunuh usahakan Alfa 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 meskipun masih hidup sudah disiapkan surga oleh Allah ini berjuang dalam artian memperjuangkan agama baik memperjuangkan kemerdekaan cari nafkah ataupun bahkan ya berjuang untuk sehat ya itu juga termasuk berjuang dan nantinya disiapkan surga oleh Allah kemudian pentingnya kemerdekaan meskipun agamanya baik tetapi apabila ia itu tidak merdeka maka akan seperti kayak Palestina kayak pastinya dan kayak negara-negara yang berkonflik di Timur Tengah itu negaranya itu agamanya bagus tetapi negaranya itu kurang gitu kurang kurang bagus atau penuh dengan konflik atau bahkan dijajah atau bahkan membelum merdeka sepenuhnya gitu itu akan membuat ibadah-ibadah yang dilakukan di sana itu tidak nyaman dan penuh dengan kekerisahan dan kekhawatiran itu tidak menjadi khusuk akhirnya ibadahnya pentingnya kemerdekaan itu adalah ketika memperjuangkan kemerdekaan artinya beliau para pahlawan itu juga memperjuangkan atau berjuang untuk agama makanya para pahlawan itu ketika meninggal dunia maka hukumnya syahid nah seperti halnya yang dilakukan oleh Simbagi Haji Hashim Ashari yang mana beliau meresolusikan untuk resolusi jihad menyuruhkan untuk resolusi jihad dimana orang-orang yang berjuang melawan penjajah itu adalah kaum-kaum mujahidin kaum-kaum yang jika terbunuh disitu maka menjadi syahid hukumnya dan wajib hukumnya untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan ataupun memperjuangkan kemerdekaan nah itu juga yang dilakukan oleh Simbagi Haji Hashim Ashari kemudian berjuang kemerdekaan tak hanya untuk negara tapi juga untuk agama diterangkan dari sebuah agama Samawi Taurat Injil dan juga Al-Quran para pejuang kemerdekaan sudah dijanjikan surga oleh Allah untuk mengisi kemerdekaan ini kita lebih ditingkatkan untuk belajar keagamaannya baik mengisi dengan pengajian-pengajian dan lain sebagainya intinya Amar ma'ruf nahi mukanya ketika sudah merdeka ini maka kemerdekaan itu penting banget untuk diperjuangkan karena memang sangat mempengaruhi tingkat kehusukan dan tingkat ketenangan dan kedamaian jiwa kita ketika beribadah nah rahmat dari Tuhan itulah sehingga Indonesia itu merdeka dan untuk itu para pahlawan semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kita berikan hadiah Al-Fatihah untuk para pahlawan para pejuang kemerdekaan Indonesia terutama santri ya kelangan santri yang saat itu memperjuangkan kemerdekaan itu memang benar-benar yang jadi pemegang saham kemerdekaan Indonesia menghadapi itu kita hadiahkan Al-Fatihah untuk untuk para pejuang kemerdekaan Indonesia itu saja teman-teman itu semua semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati